siastu, nah ini ya untuk teman-teman apa saja sih isian dari jaje uli untuk banten jadi ada upacarayatnya ataupun peyodalan, nah yang pertama ini biasanya ada jaje uli warna putih gitu ya terus jaje uli warna merah terus ada beginer terus ada tape terus ini ada bantal nah jadi ini adalah bahan-bahan utama untuk dalam rangkaian jaje uli, jadi nanti kita masukin ke plastik ya, jadi biar satu set paketnya lengkap nah baiklah sebelum saya lanjut buat yang baru gabung di channel sagun jegek bali jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe oke langsung aja kita masukkan kelima satu, dua, tiga, empat, lima kelima bahan-bahan ini ya jadi satu di plastik ini jadi nanti pas metanding itu akan sangat memudahkan jadi langsung jadi satu gitu baiklah kita langsung bungkus halo nah ini dah panas banget ya jadi aku masukin ini plastiknya yang pertama adalah yang putih terus yang itu yang kedua yang merah jadi gitu nah maknanya ini itu seperti wujud kegembiraan kita suka cita kita wujud kepada orang tua gitu sih katanya jadi kalau saya pada acara itu kator sudah jajah uli jadi wujud kita terhadap orang tua terus begini ya begini di atasnya merah jadi gini posisinya ya terus masukin di baliknya capi belakangnya terus ini di atasnya tinggal jep plaster deh udah jadi nah ini adalah isian dari banten jajah uli nah biasanya ini jajah uli ini selalu ada di setiap acara-acara upacara agama keagamaan persembayangan banten gitu jadi mau buat sodan harus ada jajah uli terus nanti ini yang utama maksudnya misalnya kita gak bisa beli roti tambahan apa gitu ya roti ataupun apa yang setidaknya dasar sesodan sejangkepnya ini itu yang patoan-patoannya yang benar yang lengkap harus ada sejauh uli jadi misalnya nih kita buat sodan satu gitu ya jadi nanti ada pisang ada tebu kan seperti biasa standarnya terus jajah uli harus ada nanti bisa kalau ada rejeki lebih kita tambahin misalnya kesukaan apa gitu ya roti habis itu bolu nah itu bisa jadi bukannya bolunya yang ada banyak tapi bahan-bahan dasarnya yang diutamakan dulu nanti ada lebihnya bisa ditambahkan buah-buah atau roti-roti kesukaannya gitu ya karena dalam kita membuat sesajen itu adalah bukti wujud bakti kita kepada leluhur kepada Tuhan yang maeksa dengan manifestasinya ya jadi hari ini sharing tentang jajah uli isian jajah uli jadi makasih ya buat udah nonton jadi kalau misalnya mau ada info terbaru jangan lupa untuk tekan tombol lonceng maaf ya itu anjingnya lagi lagi ribut sampai jumpa di channel-channel video terbaru berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati